Great Wall of China Salah satu dari tujuh keajaiban dunia ini merupakan simbol ketinggian peradaban masyarakat Cina. Lebih dari 10 juta orang mengunjungi tembok Cina setiap tahunnya untuk mengagumi, kemegahan, dan menelusuri sejarahnya. Namun, kemajuan peradaban masyarakat di Timur Asia ini bukan hanya tentang tembok sepanjang 8.850 km. Ada banyak hal-hal yang menarik dari sejarah peradaban negeri tirai bambu ini yang mungkin belum kita ketahui. Dan inilah video pertama dari serial Peradaban Awal Dunia yang dimulai dari Peradaban Cina Kuno. Peradaban Awal Dunia 29 Maret 1974, musim kering sedang melanda Cina. Beberapa petani di desa Xiang, provinsi Shanxi, menggali tanah untuk menemukan sumber air. Tetapi bukan air yang didapat. Yang mereka temukan adalah sejumlah senjata berbahan tembaga, serpihan patung, dan beberapa bagian dari struktur bangunan kuno. Di luar dugaan, apa yang didapat para penggali sumber itu mengarah pada temuan yang lebih besar. Makam Raksasa Kaisar Pertama Cina, Xin Xi Huang, disertai dengan ribuan patung prajurit terakota, lengkap dengan gambaran baju perangnya. Prajurit terakota ini dibuat dengan tujuan untuk melindungi Kaisar sesudah dirinya wafat. Selain untuk menjaga sang Kaisar, pasukan terakota juga dimaksudkan untuk menunjukkan kewibawaan Kaisar Xin Xi Huang yang merupakan pendiri dinasi Qin. Kaisar menginginkan statusnya sebagai pemimpin masih tetap terjaga sampai di alam keabadian, seperti yang pernah dinikmatinya ketika masih hidup di dunia. Temuan ini membangkitkan kembali memori masyarakat Cina pada jejak peradaban leluhurnya. Peradaban Cina dimulai dari lembah Sungai Kuning atau Sungai Huanghou. Peradaban lembah Sungai Kuning diperkirakan sudah ada sekitar 4.000 sebelum masehi. Sungai Kuning bersumber dari pegunungan Kuen Lun di Tibet. Melalui daerah pegunungan Cina Utara, Sungai Panjang yang membawa lumpur kuning membentuk dataran rendah Cina dan bermuara di Teluk Cili. Kehidupan sehari-hari masyarakat Tiongkok adalah pertanian. Mereka menghasilkan padi, gandum, dan jagung. Tantangan cara hidup bertani mendorong bangsa Cina membuat perkakas pertanian dari bahan logam. Apalagi ditunjang dengan wilayah Cina yang kaya akan barang tambang seperti besi, timah, emas, dan tembaga. Selain menjadi perkakas pertanian, logam pun diolah menjadi perabot rumah tangga seperti periuk, tombak, pisau, dan lain-lain. Kesuburan daerah-daerah di sekitar lembah mendorong terbentuknya tatanan masyarakat Cina kuno yang kemudian secara perlahan menciptakan struktur ekonomi, sosial budaya, hingga struktur pemerintahan. Menurut legenda, pemimpin pertama yang dikenang di wilayah Sungai Kuning adalah Kaisar Yu. Kaisar Yu berperan dalam mengatasi banjir besar Sungai Kuning yang diperkirakan terjadi pada tahun 1920 sebelum masehi. Dalam legenda Cina kuno, banjir tersebut memaksa rakyat untuk meninggalkan rumah dan menghancurkan tanah pertanian mereka. Yu membangun sistem kanal untuk pertama kalinya dan mencegah terulangnya bencana banjir. Setelah diangkat menjadi Kaisar, Yu kemudian membentuk dinasti Xia. Kisah tentang kehidupan dan pemerintahannya ditransmisikan secara lisan. Belum ditemukan bukti arkeologis dan catatan sezaman yang mendukung keberadaan dinasti Xia. Sebagian kalangan menganggap kisah Kaisar Yu dan dinasinya sebagai mitos. Namun sebagian lainnya tetap mempercayai kisah tersebut dan menganggapnya sebagai bagian dari proto sejarah Cina. Catatan historis pemerintahan Cina justru baru dimulai dari dinasti Xiang. Dinasti Xiang diperkirakan pertama kali memberikan pengaruh di daratan Tiongkok antara tahun 1760 sebelum masehi sampai dengan 1120 sebelum masehi. Dinasti yang terletak di Cina Utara ini meletakkan dasar-dasar peradaban Cina dan membuat struktur pemerintahan yang teratur, mengenalkan sistem hukum dan membentuk militer. Stabilitas masyarakat pada ukurun waktu tersebut membuat dinasti Xiang melewati masa pemerintahan sebanyak 17 generasi dan 31 raja. Jika ada catatan hitam pada zaman ini adalah maraknya perbudakan yang dilakukan oleh para bangsawan. Dinasti Xiang mengalami kemunduran ketika masa pemerintahan Kaisar Wuding. Kaisar Wuding dikenal sangat kejam. Akibatnya, para pejabat daerah dan rakyat tidak menyukainya. Melihat pemerintahan Xiang sedang goya, raja dari wilayah Chou, Nguyen Wang, melancarkan sebuah serangan besar-besaran. Pasukan Xiang mengalami kekalahan dan Kaisar Wuding berhasil digulingkan. Nguyen Wang mengambil alih daerah lembah sungai kuning dan membentuk dinasti baru, dinasti Chou. Dinasti Chou berkuasa pada 1222 sebelum masehi hingga 249 sebelum masehi. Pendiri dinasti Chou adalah Chou Nguyen Wang. Dinasti Chou menganut sistem pemerintahan feodal dengan membagi-bagi wilayahnya menjadi banyak negara kecil. Kebudayaan Cina yang diilhami ajaran luhur filsafat kuno terbentuk pada masa dinasti ini. Filosof terkenal, yaitu Lao Che dengan ajarannya yang dikenal dengan Taoisme, Kung Fu Che, dan Meng Che. Ajaran Kung Fu Che lahir sebagai reaksi atas keadaan negara waktu itu. Banyaknya korupsi, degradasi moral bangsa, dan para pemimpinnya. Desentralisasi yang diterapkan pemerintahan dinasti Chou membuat para pemimpin militer lokal saling memperbutkan pengaruh yang berakhir pada konflik. Jumlah negara bagian bahkan mencapai ratusan. Beberapa diantaranya hanya seluas satu desa. Di akhir masa dinasti Chou, ratusan negara bagian itu kemudian melebur menjadi tujuh negara bagian yang berperang satu sama lainnya. Salah satu negara bagian terkuat adalah Kerajaan Qin. Tahun 221 sebelum masehi, Raja Ying Cheng dari Qin melakukan agresi militer terhadap kerajaan lainnya di dinasti Chou dan mempersatukan Tiongkok di bawah satu pemerintahan pusat. Perisiwa ini menandai berakhirnya masa dinasti Chou sekaligus awal mula berdirinya dinasti Qin. Raja Ying Cheng kemudian bergelar Qin Shi Huang atau juga dipanggil dengan sebutan Shi Huang Ti yang artinya adalah Kaisar Pertama. Qin Shi Huang menjadi Kaisar Pertama yang memiliki luas wilayah setara dengan 2 per 3 negara Tiongkok modern. Hampir semua wilayah utara China dalam kekuasaannya. Dalam rangka penyatuan wilayah, Qin Shi Huang mengganti sistem desentralisasi negara bagian dengan sentralisasi. Kebijakan tersebut secara tidak langsung menghapus budaya feudalisme bangsawan lokal. Administrasi pemerintahan diseragamkan kerajaan kecil dihapus dan dijadikan semacam provinsi. Fasal-fasal itu dikelola oleh administrator yang langsung bertanggung jawab kepada Kaisar. Semua wilayah kerajaan diberlakukan undang-undang yang sama. Penyeragaman juga terjadi pada aksara, mata uang, bahkan satuan berat dan panjang. Kaisar Qin Shi Huang percaya hanya dengan pemerintahan yang kuat, wilayah Tiongkok bisa dipersatukan. Prinsip itulah yang membawa Kaisar memerintah dengan kekuatan tangan besi. Ia juga menyingkirkan orang-orang yang tidak sepaham dengannya, termasuk melarang ajaran filsafat moral dalam rangka melenyapkan kritik dan meneguhkan kekuasaannya. Qin Shi Huang juga memerintahkan perbaikan dan pembangunan tembok besar China yang sebelumnya telah dibangun pada masa dinas Hichou untuk menahan serangan dari suku nomaden Mongol di utara. penerus berikutnya dari dinas Hichin tidak setangguh Shi Huangdi. Kelemahan pemerintahan pusat saat itu menyulut pemberontakan dan kudeta politik. Masa pemerintahan dinas Hichin berakhir setelah dinas Hichin mengambil alih kekuasaan. Kekuasaan dinas Hichin di Tiongkok diperkirakan dimulai sejak tahun 206 sebelum Masahi. Dinas Hichin memegang kekuasaan di wilayah Tiongkok dalam kurun waktu yang sangat lama. Dinas Hichin mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Kaisar Han Wuti. Kekuasaannya meliputi Asia Tengah, Korea, Mansyuria Selatan, Annam, dan Xinjiang. Pada masa dinasi ini dibangun jalur sutra yaitu jalan yang menghubungkan Cina dengan Asia Tengah, Asia Barat, kemudian bertemu dengan jalur perdagangan Eropa kuno. Adanya jalur sutra membuat perekonomian masyarakat Tiongkok tumbuh pesat. setelah dinasi Han teruntuk, wilayah Tiongkok kemudian secara berturut-turut dikuasai oleh dinasi Tang, dinasi Sung, dinasi Yuan, dinasi Ming, dan dinasi terakhir dinasi Manchu. Cina merupakan salah satu pusat peradaban dunia kuno yang banyak memberikan pengaruh terhadap kemajuan, pengetahuan, dan teknologi. Bangsa Cina menemukan kertas pada awal abad kedua masehi. Teknologi kertas telah digunakan oleh masyarakat dunia untuk berbagai keperluan. Kertas pada masa Cina kuno digunakan untuk keperluan menulis administrasi pemerintahan dan sastra. Budaya tulis menulis dengan menggunakan aksara hanzi sudah populer sejak abad ketiga sebelum masehi pada masa dinasi Cina. Aksara Jepang, Korea, dan Vietnam banyak mengadopsi aksara hanzi. Masyarakat Cina juga mengenalkan penggunaan bubuk mesiu sejak abad kedua sebelum masehi. Bubuk mesiu akhirnya berkembang lebih dari sekedar petasan dan kembang api, melainkan juga menjadi senjata-senjata seperti meriam dan senapan yang dari masa ke masa makin berkembang bentuknya. Industri tekstil turut dipengaruhi oleh peradaban Tiongkok melalui penemuan kain sutra. Masa dinasi Han tercatat sebagai peradaban yang pertama kali menggunakan kompas magnetik dan kemudian diadopsi untuk keperluan navigasi oleh dinasi Song selama abad ke-11. Dalam ilmu hitung, penemuan Sipua adalah salah satu bentuk keahlian bangsa Cina di bidang matematika yang digunakan untuk mempercepat perhitungan saat berdagang. Peradaban Cina yang telah berlangsung selama ribuan tahun telah membentuk budaya, tradisi, dan karakteristik masyarakatnya yang melekat hingga saat ini. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. terima kasih. terima kasih.